Intro Kalau dilihat karagorinya adalah pengenayaan yang menyebabkan kekuatan bagiannya Berjumpa lagi dengan aku Jahe di program Heboh Banget, Pasti Heboh Bocah berusia 9 tahun di Kabupaten Gorontalo meregang nyawa Usai dianiaya oleh tantenya sendiri Peristiwa ini terjadi di perumahan Padengo 6, Desa Tanggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo pada Sabtu 13 Mei 2023 Zainab, kerabat korban, bercerita kasus tersebut terungkap saat Tante Korban menelpon pihak keluarga dan mengabarkan korban meninggal dunia Bocah malang ini memang tinggal bersama Tante dan pamannya di Kabupaten Gorontalo Sementara orang tuanya tinggal di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara Korban adalah anak bungsu dari 4 bersaudara Sebelum tinggal bersama tantenya, korban dan saudara kandungnya sempat tinggal di Panti Asuhan Dilansir melalui kompas.com, saat tiba di TKP Tante Korban melarang keluarganya untuk melihat kondisi korban Saat itu jasad korban sudah ditutupi sarung di dalam kamar Sontak keluarganya pun curiga dengan gelagat Tante Korban tersebut Mereka pun menduga Bocah malang itu meninggal akibat ulah tantenya Zainab mengaku memaksa pelaku agar mau memperlihatkan kondisi keponakannya Kekhawatiran mereka semakin kuat saat menyaksikan langsung kondisi korban Saat itu pihak keluarga pun mendengar kabar bahwa korban dan saudara-saudaranya kerap dianiaya tantenya Hal senada dikatakan Paman Korban, FB Ia mengatakan kakak korban telah mengungkapkan bahwa dirinya sering dianiaya sang tante Selama tinggal di perumahan Tenggela Bahkan saat ini ada luka memar di bagian belakang kakak korban karena dipukul oleh sang tante Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Banjar Mas Infos Agar Sobat Bipos tidak ketinggalan info menarik dari kita Sampai jumpa